Tuhan kok punya ego sih ya mas? Untuk apa sih Tuhan itu? Ya kita harus mengatakan Engsun itu adalah yang menjadikan seluruh alam semesta Yang dilarang dalam target kuantum Terbesir di dalam pikiran kita Tuhanmu bukan Tuhanku Itu yang paling dilarang Sah itu Tapi kan jelas itu karumangsan toh Atau ke GR toh Kepedien Dan itu banyak kayak gitu sekarang Nah sekarang ini memuncak-muncaknya Kepedien Kepedien Rumoso Karumangsan Super coyoyo oke Bahaya sekali ini Bahaya sekali Pak Suriadi Berarti konsep tawhid kuantum itu Sebenarnya satu Tuhan untuk banyak agama Banyak kepercayaan ya Ya karena Eldas itu kan meliputi seluruh manusia Meliputi seluruh materi Apa itu binatang Apa itu tumbuhan Jadi Eldas itu adalah setiap manusia ada Nah kalau manusia itu mau menyadari Jati dirinya yaitu Eldas itu Sebenarnya sudah tidak perlu Mau mencari Tuhan selain Eldas Nanti kalau saya ngomong gini Ada yang protes Pak Surya menjatuhkan Tuhan baru Bukan itu hanya makna Bukan Jadi bukan Tuhan Tuhan saya Eldas Bukan Tapi elemen dasar semesta itu yang jelas adalah jati dirinya setiap manusia Setiap materi Dan itu beda dengan Tuhan yang dipahami oleh kebanyakan orang yang katanya merupakan Apa itu namanya sosok tertinggi Yang kemudian dia bisa mempengaruhi hidupnya manusia Bisa menentukan nasib Jodoh Receki Matinya manusia itu sudah ditulis oleh Tuhan Ditetapkan di sini Di situ Tidak seperti itu Tuhan kok punya ego ya mas Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Ya untuk itu tetap Tidak usah lapor-lapor ya Pak Ya menunggu saja ya Pak Nah manusia itu kan Hanya mengakses Potensi alam semesta ini Yaitu Eldas Nah seberapa pengaksesannya Itu tergantung ke intensitasannya Tergantung gede karep Gede niat Gede dekat Ya Ya Masih 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 jauh lah Oke 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 Yang disebut dengan Engsun itu apa sih Pak Engsun itu adalah Kata ganti Untuk Suatu yang sangat Derajatnya tinggi Derajatnya tinggi Jadi dalam hal ini Yang Engsun doyo Itu adalah Energi alam semesta Oke Yang kita ini ada Ada di dalam tubuh Kita ada di dalam setiap materi Itu yang berhak menyebut dirinya Engsun Tapi kita harus Karena kita harus membuat konsep Ya Untuk Apa sih Tuhan itu Ya kita harus mengatakan Engsun itu adalah Yang menjadikan seluruh alam semesta Jadi bukan Bukan kita-kita ini Kita ini adalah Wujudnya yang Mengalami Bisa mengalami distorsi Bisa mengalami degradasi Bisa mengalami mati Bisa mengalami punah Jadi Engsun itu Ibarat Itu yang tak terhingga tadi ya Tak terhingga Terbatas Ibaratnya Air laut Lautan Jadi kita ini sebagai ombaknya Mas Air lautan itu terus abadi Ombak itu bisa berganti-ganti Bisa lenyap Bisa ada Bisa lenyap Bisa ada Bisa lenyap Bisa ada Ombak Atau kita menggunakan Analogi Warna di dalam daun Ya Daun itu kalau masih muda Warnanya misalnya Hijau muda Nanti waktu agak tuaan Hijau Benar hijau Nanti agak tua Ada yang berwarna merah Ada berwarna kuning Nah Warna di dalam daun itulah Kita-kita ini Mas Tapi daunnya tetap ada Nanti dalam Sekalanya lebih besar Daun itu bisa lepas Tapi Batangnya Tetap ada Bisa berumur ratusan tahun Daun sudah berganti Berribu Atau berjuta kali Nah Tapi misalnya Si Pohon ini tadi Enggak ada Ada yang lebih Di atasnya lagi Yaitu buminya Buminya adalah seluruh Apa itu Bermilyar-milyar tahun Jadi Ibaratnya Eldasnya itu abadi Wujudnya itu Sangat Dipengaruhi oleh Hukum distorsi Ibaratnya itu Seperti Kaki tayi Seperti Warna di dalam Daun Atau Ombak di lautan Yang tiap hari Berganti Ombaknya Enggak sama Ombak Sekali begini Ya Hilang Hanya butuh Berapa detik Atau berapa menit Nah itu Berganti lagi Ombak yang baru Itulah kehidupan kita Sesungguhnya Tapi dengan Hal yang Seperti ini Manusia Menciptakan Konsep-konsep Yang sifatnya Sangat regional Oke 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 Konsep-konsepnya Sangat sempit lah Ya 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 Saya ini Menyuguhkan Yang sifatnya Universal Nah Kalau setelah Melakukan Apa pak Kalau melakukan Apa Meditasi Tauhid Quantum Dalam kehidupan Sehari-hari Harapannya apa pak Kita ini Lebur ke dalam Tuhan yang Tanpa nafsu Tadi Enggak tahu Diproses oleh Kecerdasan semesta Saya enggak tahu Mas Ya mungkin Secara Anok Kembali kepada Enggak tahu Nah kita Waktu bayi Umur sebelum Dua tahun Kita juga Enggak tahu Kembali Ke situ Tapi Nyata Kita ngalami Nyatanya Sampai Umur sekian Masih ada Ya kita Kembali Enggak tahu Yang tahu Biarlah Eldas Itu saja Jadi Memposisikan Diri Yang Benar-benar Seproporsional Mungkin Dan mungkin Butuh penegasan Pak Ketika sudah Belajar Tentang Tauhid Quantum Apa Yang paling Dilarang Pak Pau Granin Apa Yang paling Dilarang Karena Tauhid Quantum Adalah Kesemestaan Universal Yang Dilarang Dalam Tauhid Quantum Terbesir Di dalam Pikiran Kita Tuhan Mu Bukan Tuhanku Itu yang Paling Dilarang Karena Berbenturan Dengan Hukum Semesta Seharusnya Seluruh Hukum Seluruh Semesta Itu Tuhannya Sama Kalau Kita Masih Berkata Seperti itu Tuhan Regional Yaitu Dalam Agak Seloroh Sedikit Itu Tuhan Tuhan Belum Tuhan Sesungguhnya Itu Boleh Saja Orang Menuhankan Apapun Boleh Saja Dan Tuhan Tidak Marah Marah Amat Cuma Tidak Sesuai Dengan Hukum Semesta Itu Berarti Kalau Kemudian Dengan Ditanya Tuhannya Sama Kalau Cara Menyembahnya Berbeda Itu Gimana Pak Suryadi Harus Berbeda Harus Berbeda Setiap Manusia Memang Berbeda Jadi Yang Benar Itu Tuhanku Dan Tuhan Sama Caraku Menyembah Dan Caramu Menyembah Berbeda Itu Sangat Alamiah Seperti Caranya Menyembah Telinga Itu Berbeda Caranya Menyembah Mata Itu Berbeda Caranya Menyembah Burung Itu Berbeda Dengan Caranya Menyembah Kelabang Cuyuh Caranya Menyembah Matahari Itu Berbeda Dengan Caranya Menyembah Bulan Caranya Menyembah Matahari Gimana Lihat Saja Secara Ilmiah Itu Itu Tadi Siang Aku Melihat Ada Suatu Komen Di Youtube Dengan Jiroso Bagaimana Bertasbihnya Matahari Maksud Matahari Bertasbih Seperti Manusia Dia Menyinari Seluruh Galaksi Tanpa Berkurang Intensitasnya Selama Bermilyar Tahun Itu Menyembahnya Matahari Atau Bertasbihnya 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 Bumi Itu Berputar Pada Garis edarnya Selama Milyaran Tahun Juga Jadi Begitu Patuhnya Kepada Hukum Patuhnya Kepada Hidup Hukum Dan Kecerdasan Ini Tadi Eleman Eleman Dasar Begitu Dipatuhinya Oleh Bumi Matahari Sedangkan Manusia Ada Yang Sepatuh Bumi Padahal Kita Tinggal Di Bumi Makan Dari Bumi Ini Kok Bisa Nimbulkan Aku Lebih Baik Dari Kamu Terus Agamaku Lebih Baik Dari Agamamu Itu Kan Cuma Pede Sama 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 Dengan Mbah Kubian Seekor Naga Mbah Kubian Prabu Brawijaya Pede Boleh Sakarmu Tapi Jangan Diajarkan Kepada Orang Lain Jangan Diajarkan Kepada Orang Lain Oke Kepedian Bukan Pede Kalau Pede Itu Penting Kenapa Kepedian Yang Terakhir Mungkin Ini Apa Itu Namanya Filosofi Tentang Wayang Karena Panjendingan Kan Orang Jawa Juga Ada Itu Pak Apa Namanya Ada Semar Ada Workudoro Ada Itu Yang Dewaruchi Itu Sebenarnya Gimana Gambaran Hidup Ya Dari Workudoro Terut Itu Bertransformasi Menjadi Dewaruchi Itu Workudoro Itu Waktu Waktu Perjuangannya Untuk Bertemu Dewaruchi Itu Kan Berperang Dulu Dengan Seekor Naga Itu Adalah Filosofi Dari Memerangi Hawa Napsu Napsunya Kita Sendiri Jadi Bukan Meniadakan Supaya Energinya Itu Mengalih Kepada Yang Lebih Tinggi Jadi Dulur Kita Yang Empat Tadi Itu Kita Ajak Menjadi Jeracat Lebih Tinggi Yang Menemui Jati Diri Yaitu Berupa Dewaruchi Dewaruchi Itu Wajahnya Sama Cuman Badannya Kecil Wajahnya Sama Dengan Workudoro Nah Dari Dari Sini Bisa Disamakan Dengan Mikrokosmos Dan Makrokosmos Mas Indra Oke Pak Surya Adi Ada Tambahan Barangkali Tentang Tauhid Kuantum Teman-teman Yang Pengen Sekali Ketemu Dengan Ya Itu Mas Mas Bentuk Grup Telegram Oke Supaya Kita Bisa Saling Komunikasi Kalau Dengan Acuannya Adalah Tauhid Kuantum Saya Bisa Merasakan Teman-teman Itu Sampai Dimana Oke Siap Siap Jadi Tauhid Kuantum Adalah Bersifat Universal Jadi Bukan Sifat Jawa Bukan Bukan Kejawaan Atau Kenusantaran Bukan Keduniaan Universal Jadi Intinya Teman-teman Semuanya Pak Surya Adi Ini Di Tauhid Kuantum Ngajarin Cara Meditasi Dengan Kalimat Afirmasi Yang Afirmasi Itu Tidak Bisa Kemudian Disampaikan Secara Umum Maka Harus Ketemu Langsung Ya Pak Ketemu Langsung Lebih Baik Oke Tapi Bisa Juga Lewat Telepon Sebenarnya Bisa Kalau 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 Gitu Mending Zoom Aja Pak Bikin Zoom Aja Pak Zoom Juga Baik Oke Cuman Zoom Terbatas Ya Apanya Terbatas Jumlah 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 Pesertanya Oh Enggak Bisa Diatur Itu Pak Bisa Diatur Iya Oke Jadi Itu Nanti Teknis Saja Mungkin Teman Teman Yang Mau Gabung Biar Biar Kumpul Dulu Itu Mas Indra Yang Koordinasi Siap Oke Pak Suryadi Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Matur Suwan Sangat Rahayu 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 Sakong Dumati 지 Yang Han Hai 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 Lu Hai